Budget ngerakit drone racing kira-kira berapa ya, Min? Mas, kalau ngerakit drone race, habis berapa? Kalau drone racing, full set. Udah sama remote, sama Google, biasanya berapa harganya? Butuh budget berapa buat drone VR remote? Budget buat drone racing lengkap? Harga drone racing berapa ya yang sudah komplit? Halo guys, welcome back to channel Rumah Drone. Kali ini kita bakal membahas pertanyaan kalian yang di hari Jumat kemarin, guys. Di Q&A kali ini kita bakal fokusin untuk tanya-jawab soal drone racing ya, guys. Oke, pertama dari Genta Underscore Buana. Saya nggak ngerti tentang ngerakit drone race. Apakah ada yang ready to fly? Untuk saat ini, kita adanya BNF atau build and fly. Karena harus dirakit dulu. Tapi nanti kita bakal bikin paketannya, cuma nggak sekarang ya, guys. Karena lagi musim pandemi kayak gini, Masukin barang juga agak susah ke Indonesia. Ke Arul Pramudi. Kalau drone racingku rusak, bisa di-service di mana ya? Nah ini, guys. Sebelum kalian punya drone racing, kalian tuh juga harus tahu elektrikalnya, dan harus tahu kalian cara buatnya juga. Karena apa, guys? Kalau misalnya drone racing ini crash, kalian nggak mungkin bawa ke kita terus, atau di-service ke kita. Karena apa? Sekalinya kalian terbang, pasti ada yang namanya crash. Kalau drone racing rusak, paling nggak seberapa parah sih, guys. Kecuali pas lo sinyal, kalian lagi terbang di atas, terus cut off. Kuprak! Sakit, sumpah sakit. Underscore fun, underscore travel. Kak, caranya agar pro melewati rintangan dengan drone racing? Gimana ya, Kak? Caranya kalau kalian agar pro melewati rintangan, kalian bisa belajar lewat PC, guys. Atau lewat personal komputer kalian. Kalian bisa beli remote-nya dulu. Nanti kalian bisa latihan di aplikasi simulator drone racing. Kalian bakal bisa belajar agar bisa lewati halang rintang, ya, guys. Zesarmat. Sampai sih? Zesarmatin. Nah, Zesarmatin. Nah, secara belajar mode akro yang cepat, gimana ya buat pemula? Nggak ada temen yang ngajarin. Caranya adalah simple. Kalian install yang namanya FPP Freerider di Play Store atau di App Store. Kalian bisa latihan lewat HP kalian, ya, guys. Jadi, kalian nggak usah beli remote dulu. Kalian juga bisa belajar lewat HP. Tapi kalau kalian memang pengen pro, kalian beli remote-nya aja biar kalian bisa ngerasain feel-nya. Walaupun itu cuma sekedar virtual. Tapi virtual itu udah seperti beneran, ya, guys, ya. Asalkan PC atau komputer kalian spesifikasinya udah cukup atau mencukupi dari minimum requirement dari aplikasi tersebut. Buat simulator drone racing. DJ Viesel asik, DJ. Berapa speed ideal drone racing pemula? Oke, ini pertanyaannya buat DJ Viesel ini buat pengetahuan kalian juga, ya, guys, ya. Untuk kita ngerasain drone itu bisa cepet apa enggak, itu dari kalian adjust atau kalian ngatur si kameranya si drone ini. Jadi, kalau kalian lihat drone racing atau drone yang buat balap, itu kameranya terlalu dangak banget, ya, guys, ya. Karena apa? Kalau misalnya kameranya dangak, nanti drone racing itu bakal seperti ini. Dan sudut yang tajam seperti ini, speed drone itu makin kencang. Tapi, di makin kencangnya ini, kalian harus sanggup buat landing-nya. Karena apa? Kalau misalnya kalian kameranya terlalu dangak seperti ini, terlalu ekstrim lah dangaknya. Ntar pas landing itu kalian harus benar-benar bisa, dan drone itu posisinya pasti kencang banget. Posisi seperti ini, itu udah kencang banget. Ini aja angle kamera saya cuma, paling cuma 15 derajat, cuma kecil banget. Karena apa? Ini bukan drone yang dikhususkan buat balap, tapi kisah buat aerial videografi dengan racing drone. Jadi, angle kamera saya tuh nggak terlalu dengak banget, ya, guys, ya. Nih, kalian bisa lihat angle kameranya saya kayak gimana. Nah, ini cuma kecil banget. Nggak sampe 20 derajat, nggak sampe ini. Oke, bisa kelihatan ini kameranya? Dia nggak terlalu... Dan, kalau buat drone yang buat indoor, nih, kita contohin. Ini malah drone ini, dia tuh nggak dangak. Dia tuh datar. Datar banget kameranya. Karena apa? Drone yang buat kamera indoor ini, ini tuh karena terbangnya santai banget, kita nggak perlu terbang kencang. Jadi, ini kita buat kameranya datar. Coba kalian misalnya di sini. Dia nggak ada angle kameranya. Nggak dangak, tapi dia datar banget. Oh, drone-nya udah hancur. Abis kita hancurin. Kalau misalnya kalian emang pemula, kalian angle kameranya nggak terlalu dangak. Datar aja udah cukup. Kalau kalian emang udah bisa, udah ada ahli, baru kalian dangakin kamera kalian, biar speed kalian itu nambah. Ivan underscore JPTR. 1-3 juta dapat drone racing sing pie, mas. Untuk 1-3 juta, drone racing-nya aja itu 3 juta itu udah lumayan bagus untuk drone racing yang 5 inci. Karena apa? Yang mahal nantinya adalah di remote, Google, dan baterai, terus ada charger juga. Kalau misalnya kalian butuh drone-nya aja, drone itu di angka 3 jutaan untuk drone 5 inci dan 3 inci ini, itu udah speknya lumayan ya. Udah medium spek ya. Jadi kalau kalian ada dana 3 juta, mungkin kalian bisa dapet yang udah bisa angkat GoPro dan mungkin terbangnya udah bisa lumayan jauh. Kalau kalian pake yang namanya receiver R9M. Nah itu receiver-nya buat jarak jauh nantinya. Kalau misalnya 1-3 juta ini, belum bisa mendapatkan yang full ya. Seperti remote, Google, terus ada casanya, baterainya. Karena nanti yang mahal ada lebih remote dan Google atau kacamatanya. Jadi di dua ini tuh budget-nya udah lumayan dibandingin sama drone-nya sendiri. Ranggar DIT. Apa kelebihan drone racing ketimbang drone DJI? Dan berapa perbandingan harganya? Oke, kalau misalnya tanya harga, harganya drone racing yang high-end atau yang full spek, yang speknya paling tinggi, itu emang bisa sampai 15. Dan itu belum termasuk GoPro. Kalau kita hitung GoPro-nya, bisa sampai 20-an. Ya kalau misalnya dibanding, ya sama kayak Mavic 2 Pro ataupun Phantom 4 Pro Plus ya guys ya. Untuk yang high-end. Cuma yang versi low spek itu juga ada. Harganya emang jauh lebih murah. Tapi, kalian bakal terbatas. Karena apa? Kalian gak bisa terbang jauh. Risiko kalian jatuh. Karena remote kalian gak bisa terbang jauh itu. Menurut kita gak worth it banget. Ntar kita misalnya, beli yang low spek. Terus kita angkat GoPro yang harganya 3-5 juta. Terus, tiba-tiba drone-nya jatuh karena low sinyal. Gopronnya hancur. Ngesep. Nah, di kalau misalnya kalian tanya dibandingin sama drone DJI, kalian bisa lihat video di Instagram kita di rumah drone Ariel. Di mana kita pakai drone racing di Ijen Boulevard atau di Jalan Raya Ijen di Malang. Kalian bisa lihat permandingannya. Apakah drone DJI bisa melakukan hal seperti itu? Hmm, pastinya gak mungkin ya guys ya. Momento.Graphic. Spek rekomendasi drone racing. Buat pemula. Kalau buat pemula ya guys ya. Untuk kita saranin spesifikasinya. Kalau remote sih, mending kalau misalnya ada budget ya. Mending langsung yang high-end. Biar apa? Biar kalian gak usah upgrade. Terus, kalau VR-nya, kalau bisa kalian juga high-end juga. Kalau misalnya kalian ada budgetnya juga. Soalnya kenapa? Kalau remote dan Google itu, itu adalah alat jangka panjangnya kalian. Kalau drone, itu bukan jangka panjang. Karena apa? Kita harus kita ganti frame namanya. Karena kita sering crash. Dan untuk drone ya. Kalau kita saranin buat pemula, itu mending yang kecil-kecil dulu. Kalau ya seperti yang tiny whoop, yang kecil-kecil gitu. Kita ada gak ya? Ada gak masih bangka mas tiny whoop? Nah, kalian bisa belajar drone racing mulai dari drone yang kecil kayak gini ya guys ya. Kalian bisa belajar indoor. Ntar kalau kalian lama-lama gak puas, kalian udah lancar main ini. Kita jamin kalian bakal bisa juga main drone yang 5 inci ini. Atau drone yang biasa buat angkat GoPro ya guys ya. Kalau kalian udah biasa main ini dengan mode yang namanya mode acro, mode acro itu adalah mode di mana drone itu terbang akrobatik. Jadi, gak bisa stabil kayak drone-drone DJI. Jadi, contohnya ini, HP ini. Kalau misalnya dia kita gerakin maju, dia gak bakal balik lagi ke center seperti ini ya guys ya. Misalnya dia maju, dia bakal maju terus. Kecuali kita gerakin sticknya ke belakang, baru dia balik lagi. Nah, itu bedanya mode acro sama mode biasanya drone. ke dafa underscore pausian R. Kalau drone racing, maksimal jangkauannya berapa jauh ya? Nah, ini tergantung sama spesifikasi drone-nya juga ya guys ya. Kalau yang high-end, menggunakan modul long range atau modul jarak jauh, itu jaraknya bisa tembus 8 km. meter. Tapi, baterai untuk drone racing yang 5 inci ini, dia cuma tahan 3-7 menit. Jadi, kalau misalnya kalian jauh-jauh itu, gak bakal bisa balik nantinya. Kecuali, kalian pakai drone racing 7 in, itu kalian bisa terbang 15-20 menit. Dan itu bisa sanggup 8 km. Asalkan Google sekalian tahu kacamata kalian, dan remote-nya juga udah sanggup untuk long range atau buat jarak jauh. Tapi kalau misalnya kalian beli yang middle spec, yang low spec, itu jaraknya gak terlalu jauh. Dan resikonya kalau hilang sinyal, bakalan jatuh. Jadi kalau drone racing itu, hilang sinyal itu gak bakal bisa balik ke drone DJI, tapi dia itu kalau lo sinyal, bakal langsung jatuh. Jadi kalian terbang lagi santai, nget. Udah jauh, terus lo sinyal. Jatuh. Tapi itu gila untuk setelan remote kalian juga sih. Kalau kalian gak setel yang namanya failsafe, ataupun failsafe. Pokoknya failsafe kalian gak disetel. Kalau kalian gak setel failsafe kalian, itu nantinya drone bakalan terbang. tinggi. Ngikut sama sinyal terakhir di remote kalian. Misalnya kalian lagi ngegas terus, ngegas kenceng, terus kalian lo sinyal, drone itu bakal ngegas kenceng terus, sampai dia baterainya habis. Kalau kalian gak setel yang namanya failsafe. Oke, itu buat belajar buat kalian. Jadi drone racing itu ada yang namanya failsafe. Itu yang buat ngatur drone itu mati pas saat lost sinyal. Atau saat baterai kecabut di atas. Jadi pas apapun itu, misalnya kalian lost sinyal, drone itu bakal langsung jatuh kalau kalian setel failsafe-nya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Damarhani Susanto. Kalau pakai DJI FPP system, real timenya sama gak sama yang analog? Jadi kalau buat real timenya itu sama kayak analog. Bedanya adalah saat lost sinyal atau sinyalnya udah berkurang, yang analog itu blurit-blurit seperti TV rusak. Sedangkan kalau DJI FPP system, saat sinyalnya udah buruk, dia itu bakal ngeblur di sisi kiri kanan view-nya. Tapi di titik tengahnya itu tetap-tetap fokus. Dan real timenya itu bener-bener real timenya guys ya. Ke Esmiel Fadilah. Kelemahan drone racing apa ya, Om? Ditabrakin, dirusakin, dihancurin. Karena apa? Dia gak bisa terbang anteng kayak drone-drone DJI. Itu kelemahannya. Tapi kalau kalian sering latihan di PC atau di simulator, kalian bakal minimalisir yang namanya crash. Karena apa? Walaupun kalian punya drone racing, gak ada yang namanya kalian itu gak crash. Mastinya kalian itu pernah crash. Ke Klaw underscore UD. Apakah drone racing untuk kebutuhan professional drone pilot itu diperbolehkan? Untuk keperluan professional drone pilot, belum tentu butuh. Karena apa? Yang main drone DJI itu istilahnya udah beda pandangan untuk mencari sudut foto atau video. Drone racing gak bisa buat foto. Sedangkan drone DJI itu bisa buat foto. Jadi tergantung kegunaan. Kalau kalian emang pengen banget profesional buat di bidang fotografi atau videografi, kalian bisa lebih ke drone DJI. Tapi kalau kalian senang pengambilan sudut video yang ekstrim untuk buat kinematik, sekarang itu lagi ngetrend ya. Atau emang lagi boomingnya pake drone racing ya guys ya. Dari bangtungki underscore n.p. Simulator dulu atau beli drone yang biasa aja? Mending simulator dulu. Kalian beli remote-nya, terus kalian belajar lewat PC atau komputer. Ntar baru kalau udah lancar, baru beli semuanya dah kalau punya duit. Min, flag time drone racing biasanya berapa menit? Flag time-nya drone racing tergantung spesifikasi dan tergantung jenis drone racing-nya juga. Kalau drone racing yang 5 inci seperti ini, terbangnya hanya mampu 3-7 menit. Kalau yang punya admin ini, terbang cuma bisa 3 menit. Karena apa? Ini pake motor yang lumayan boros tapi lumayan halus. Dan ini emang motornya motor keluaran lama, jadi emang agak boros. Tapi untuk hasil videonya, untuk smoothingnya, itu udah lumayan halus banget ya guys ya. Terus kalau kalian bisa lihat, di sini ada drone kecil juga. Nah, yang ini kalau saat bawa GoPro, itu hanya mampu 2-3 menit. 4 menit juga pernah sih, kalau kita paksain baterai 5 inci, baterai yang ini kita pasang ke sini, itu juga bisa sampai 5 menit. Bawa GoPro, lumayan. Ya, satu drone ini hilang. Mavic 12-nya hilang, dibawa buat suit kebakaran tadi. Mas-masnya ngambil. Under Beam SX. Kak, drone racing ada ajang balapnya nggak di Indonesia? Ada, banyak banget ajang balapnya. Yang di Bali ada, di Jakarta ada, Surabaya ada, yang komunitas-komunitas di regional, kota-kota juga ada. Seperti di Malang itu pernah, di Surabaya pernah, di Jogja pernah, di Bekasi pernah, di Jakarta pernah, di Bali pernah. Valian.brahmantio. Banyak yang jual nggak part-nya di Malang? Untuk part drone racing, ini di Malang ada yang namanya Mas Sukma. Dia itu menjual berbagai asesuaris, atau berbagai spare part-nya drone ya. Hmm, oke. Jadi yang banyak itu ada di Jakarta, itu adalah toko heli, dua FTV, terus ada e-heli di Jakarta, terus kalau buat di Surabaya, itu ada yang namanya Hobiku. Nanti kita juga bakal bikin, toko drone racing, di rumah drone ya guys ya. Doain aja, tahun ini bakalan ada kok. Santai. Bakal kita ajarin semuanya, dari nol sampai kalian bisa. Yang penting kalian, beli di sini. Jepretan underscore amatur. Budget ngerakit drone racing, kira-kira berapa ya Min? Zidane 4055. Mas, kalau rakit drone race, habis berapa? A underscore long titik underscore. Kalau drone racing, full set, udah sama remote, sama Google, biasanya berapa harganya? Genta underscore buana. Butuh budget berapa buat drone VR remote? VR Dianti Sandi. Budget buat drone racing lengkap? Alif underscore D. Harga drone racing berapa ya, yang sudah komplit? Untuk budget ngerakit drone racing, itu bervariasi, sangat-sangat bervariasi guys. Karena apa? Specification drone racing ini, banyak banget. Mulai ada yang minim spec, atau yang medium spec, ada yang high end. Nah, drone yang kalian lihat di sini, ini drone yang racing kita bikin, itu udah lumayan high end ya. Cuma motornya masih medium. Untuk elektrikal, untuk kamera, VTX, dan lain-lain, itu udah high end ya guys ya. Cuma antenanya juga, itu masih medium. Jadi, spesifikasi yang kita punya ini, medium ke high sih. Gak terlalu mahal-mahal banget, ya gak terlalu murah-murah banget. Budget ngerakitnya, kalau total ngerakit, kalau yang high end ya, kalau yang high end, yang pakai kacamata ini ya, Statsart, terus pakai remote yang mahal, terus pakai modul yang namanya TBS, itu total minimal itu 15 juta. 15, dan itu belum termasuk GoPro-nya. Itu hanya remote modul, Fire Shark, drone. Itu nge-press, hitungannya. Buat high end itu nge-press buat 15 juta. Tapi, kalau memang kalian, memang punya budget lebih, kalian bisa spend 20-30 juta, buat apa? Banyakin GoPro. Karena GoPro pas lagi ngedrone tuh, pasti kan kita kalau drone di sini, sering crash, kubah, 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 kubah. Jadi, spend buat GoPro-nya ini lumayan banyak. Kalau kalian latihannya intensif, kalian latihannya di PC, itu bakal minimalisir kalian crash ya, guys ya. Jadi, lebih baik kalau kalian belum main drone racing sebelumnya, kalian beli remote-nya aja dulu. Kalian beli remote-nya dulu, nanti bakalan kalian install aplikasi simulator drone racing, dan kalian bakal latihan di simulator itu. Abis kalian lancar di simulator, baru kalian rakit. Harga rakitnya berapa? Tergantung spesifikasi. Bisa tanyakan kita juga ya, guys ya. Untuk budget ngerakit drone racing, bisa kalian lihat di video yang pernah kita upload, di atas sini ya, guys ya. Bentar, kalian bisa lihat di situ. Oke, guys. Itu dia. Kiannya kali ini, kita bahas tentang drone racing ya, guys ya. Kalau kalian ada pertanyaan apa-apa itu, bisa langsung di DMWA, atau datang langsung ke workshop kami ya, guys ya. Salam satu langit. Keep life safe. Sub indo by broth3rmax